Subirnya duduk dimana nih? Modifikasi mobil unik bukanlah hal yang baru, tapi kalau modifikasi mobil seperti ini mungkin amat sangat jarang ditemui. Pria bernama Roni Gunawan asal Bandung memodifikasi mobil jadi bermuka dua. Roni Gunawan resah melihat banyak supir yang menganggur dan akhirnya memilih beralih ke taksi online. Roni sendiri menjabat sebagai kepala bengkel di perusahaan taksi tersebut. Akhirnya pada pertengahan tahun 2017, Roni mengikuti lelang dan membeli dua unit taksi dari perusahaannya. Tapi dia bukan mau menggunakan mobil ini sebagai alat transportasi. Namun ia hanya ingin memodifikasi dua mobil Toyota Vios Limo tahun 2012 yang ia beli. Uniknya, hasil modifikasi mobilnya ekstrim. Ya, dia menyatukan dua mobil ini. Unik ya? Hasil modifikasi mobil Roni jadi perbincang di media sosial. Tentu saja orang sulit membedakan mana bagian depan dan bagian belakang mobil ini. Dan menurut pengakuan Roni, ketika mobil ini digunakan di jalan, ketika dibawa ke rumah dari bengkel, sesuatu pun terjadi. Mobilnya malah ditilang. Ternyata mobil tersebut memiliki dua mesin dan dua nomor kendaraan. Ia bahkan harus membayar dua pajak kendaraan sekaligus. Namun polisi menilai kendaraan tersebut menyalahi aturan karena dianggap melanggar kelayakan kendaraan. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tabes, Bandung, AKBP Agung Reza menyebutkan, mobil tersebut ditilang dan dikenakan pasal 285 ayat 2 tentang persyaratan teknis dan pasal 286 tentang persyaratan layak jalan. Ternyata, memang Roni dari awal memang tidak berniat menggunakan mobil ini untuk keseharian. Jadi, Roni juga mengaku tidak mempermasalahkan kalau mobilnya dilarang digunakan sebagai alat transportasi. Terima kasih telah menonton!